selamat menikmati disini ada kita kedatangan tamu dari alumni dari SMP1 dan sekarang sedang proses mengerjakan penelitian diminta untuk penelitian ini di kelas 91, khusus untuk bahasa inggris ini adalah Pak Soleh nanti kalian langsung langsung bertemu dengan Pak Soleh ini Bapak ini sedang melakukan penelitian yang sekarang kuliahnya di Universitas Lampung yaitu dalam bidang bahasa inggris silakan Mr. Soleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati saya iam the student of Lampung University yang masih melakukan penelitian di junior high school dan saya graduasi dari junior high school di 2011 11 oke today we will discuss about narrative text have you ever heard about narrative text do you know about narrative text ya anak-anak apakah kamu pernah mendengar tentang narrative text apakah kamu pernah membaca tentang narrative text oke what is the narrative text apa itu narrative text saya disini akan menjelaskan the definition of narrative text narrative text is a form of oral or written text that tells a story of one or more characters who face certain situations which are made with the aim of entertaining the readers jadi definisi narrative text itu adalah naratif text itu adalah text oral tulis maupun lisan yang menceritakan seorang karakter pada sebuah cerita yang bertujuan untuk menghibur pembaca dan memberikan informasi kepada pembaca tujuan dari narrative text the purpose of narrative text narrative text can function to entertain and at the same time foster respect for novel values that are appealed by the community their environment such as heroism loyalty respect and respect for parents opponents truth and son jadi tujuan dari narrative text itu text narrative dapat berfungsi untuk menghibur sekaligus menumbuhkan rasa hormat terhadap nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di lingkungannya seperti kepahlawanan kesetiaan rasa hormat dan kepada orang tua keterbukaan kebenaran dan lain sebagainya and then the zongra narrative text the first is fogtel disini ada jenis jenis narrative text yang pertama adalah fogtel fogtel it is very old traditional story from a particular place that was originally based on two people in a spoken form the example is the mighty jadi yang pertama adalah contohnya adalah fogtel ini adalah cerita tradisional kuno yang biasanya ada di masyarakat masyarakat dalam bentuk lisan misalnya the mighty and then the second is fairytale fairytale it is an old story about magic things happen intent for amusing and giving lessons meanings and moral values for the example is cinderella yang kedua adalah fairytale fairytale ini adalah dongeng dongeng ini adalah cerita lama tentang hal-hal ajaib yang terjadi dimaksudkan untuk menghibur dan membeli pelajaran makna dan nilai moral misalnya cerita Cinderella and the third is fables it is traditional short stories that it teach moral lessons especially one with the animals as characters their stories are considered as one group animal stories for the example is the lion and the mouse jadi yang ketiga adalah fable fable ini adalah cerita pendek tradisional yang mengajarkan pelajaran moral terutama yang berhubungan dengan hewan sebagai karakter jadi cerita-ceritanya itu yang cerita-cerita kartun cerita ini dianggap sebagai satu kelompok hewan cerita misalnya the lion and the mouse singa dan tikus contoh narrative tag-nya and the fourth is myth it is a story from ancient time especially one that was told to explain about natural event or to describe the early story of place or people for the example the tower of devil yang keempat adalah myth atau mitologi mitos ini adalah sebuah cerita dari zaman kuno terutama yang diceritakan untuk menjelaskan tentang peristiwa alam atau untuk menggambarkan sejarah awal suatu tempat atau orang misalnya cerita tentang menara bebel oke and the next is the generic structure of narrative text the first is orientation complication the third is sequence of event or climax the fourth is resolution the fifth is reorientation or product for the optional jadi generic structure-nya dari narrative text itu ada lima yang pertama orientation yang kedua complication yang ketiga sequence of event atau climax yang keempat resolution yang kelima reorientation atau korda itu bisa menjadi opsional baik selanjutnya saya akan oke i will describe about orientation orientation the reader are introduced to the main characters and possibly some minor characters some indication is generally given of where the action is located and when it is taking place it usually answer who when and where jadi orientation ini adalah pembaca diperkenalkan dengan karakter utama dan mungkin beberapa karakter minor beberapa indikasi umumnya diberikan di tindakan itu berada dan kapan kejadian itu terjadi cerita itu terjadi biasanya pada orientasi ini berada di awal teks naratif atau pengenalan karakter biasanya disini akan ditanya siapa karakternya kapan terjadinya dan di mana terjadinya cerita tersebut the second is complication tells the problematic event or conflict faced by the character yang kedua adalah komplikasi komplikasi disini bagian sini menceritakan peristiwa atau konflik yang bermasalah yang dihadapi toko jadi ini pada bagian komplikasi ini adalah masalah yang konflik yang dihadapi oleh toko pada sebuah cerita biasanya setelah orientation and the third is the sequence of event or climax this is where the narrator tells how the character reacts to the complication it includes their feeling and what they do the event can be told in chronological order the order in which they happen with or with flashback the audience is given the narrator's point of view jadi yang ketiga ini sequence of event atau climax disini adalah bagian intinya disinilah narrator menceritakan bagaimana karakter bereaksi terhadap suatu masalah dalam sebuah cerita itu termasuk perasaan dari karakter tersebut dan apa yang dilakukan oleh karakter tersebut peristiwa tersebut dapat diceritakan dalam urutan kronologis urutan terjadinya atau dengan kilas balik penonton atau pembaca diberi sudut pandang narrator atau penulis and the fourth is resolution tells how the character finds the solution to his or her problems jadi yang keempat adalah resolution resolusi ini adalah pada bagian yang menceritakan bagaimana karakter pada sebuah cerita tersebut menemukan solusi pada masalah yang terjadi dalam cerita tersebut dan kemudian yang the fifth is reorientation or koda tells the changing situation of the characters and the moral lesson we get from the story jadi reorientation ini menceritakan situasi yang terjadi para karakter dan pesan moral yang kita dapat dari cerita tersebut ini biasanya pada akhir narrative text disini memberikan pesan moral yang terjadi dalam cerita tersebut baik itu pesan moral baik atau buruk akhir yang bahagia atau yang sedih dan language feature language feature of narrative text the first is simple pasten for the example there was a wicked queen in the castle the seven dwarves live in the forest jadi yang pertama ini ada fitur bahasa yang dikenakan di narrative text itu ada simple pasten contohnya there was a wicked queen in the castle and the seven dwarves live in the forest and the second is past continuous tense for the example snow white was living when the dwarves return home jadi yang kedua adalah past continuous tense contohnya adalah snow white was living when the dwarves return home jadi snow white lagi tidur ketika para kurcaci kembali ke rumah the third is past perfect tense for the example after snow white had eaten the apple she fall asleep setelah putri salju memakan apple dia tertidur itu lampau terjadinya lampau the fourth is direct speech for the example Cinderella said my step mother is a wicked woman jadi Cinderella berkata ibu tiri saya adalah ibu yang jahat ini adalah kata langsung and the fifth is indirect speech for the example the prince asked Cinderella would you dance with me my dear princess jadi contohnya adalah indirect speech adalah pangeran bertanya kepada Cinderella maukah kamu berdansa denganku wahai putri the sixth is non praise for the example is a princess a beautiful princess the beautiful princess in the castle jadi disini ada language feature nya juga bisa pakai non praise disini ada a princess seorang putri a beautiful princess seorang putri yang cantik the beautiful princess in the castle seorang putri yang cantik yang ada di kastil and the seventh is adverb of manner place and time for the example the stepmother treat Cinderella cruelly the seven dwarves live in the forest a long time ago there was a beautiful princess jadi yang ketujuh ini ada fitur bahasanya yang dipakai adalah advert of manner atau kata sifat place and time ini tempat dan waktu contohnya adalah yang pertama the stepmother treat Cinderella cruelly ini adalah ibu tirinya Cinderella memperlakukan Cinderella secara kejam untuk place and time disini ada the seven dwarves live in the forest jadi menjelaskan tentang waktu dan tempat tinggal pada cerita tersebut jadi tujuh orang kurcaci tinggal di dalam hutan a long time ago there was a beautiful princess ini menjelaskan tentang waktu pada zaman dahulu hiduplah seorang wanita putri yang cantik and the last is the gambit for telling a story the first is once upon a time one day then next morning the next day later meanwhile at the same time finally at the end of the story gambit of telling story ini biasanya kata penghubung atau kata pembuka yang ada dalam sebuah cerita contohnya adalah pada zaman dahulu suatu hari lalu di kemudian pagi di kemudian hari kemudian pada waktu yang bersamaan akhirnya dan pada akhir cerita tersebut itu biasanya digunakan kayak gitu gambit for altering story that's all of the future language in narrative text oke and the next I will give you the example of narrative text and the generic structure of narrative text in story of Cinderella Cinderella and the first is the orientation this is the story of Cinderella the orientation of story in Cinderella is once upon a time there was a girl named Cinderella she lived with her bad stepmother and two stepsister she had to do the entire household jadi disini diperkenalkan perkenalan pada orientasi sebelumnya yang saya jelaskan di orientasi itu menjelaskan awal cerita siapa tokohnya dimana tokohnya tinggal dan kapan cerita itu terjadi jadi pada zaman dahulu ada seorang gadis bernama Cinderella dia tinggal bersama ibu tirinya dan kedua saudara tirinya saudara tirinya perempuan dia selalu memperkerjakan pekerjaan rumah and the second is complication one day the king invite all the ladies in the kingdom to go to go to the hall in the palace he wants to find the crown prince away the stepsister went to the hall that night with their mother Cinderella was left alone she cried because she actually want to go to the hall too jadi disini ada complication complication ini permasalahan pada cerita suatu hari raja itu mengundang para wanita wanita yang ada di kerajaan untuk datang ke kerajaan tersebut pada aula kerajaan raja tersebut ingin mencarikan pangeran seorang istri jadi kedua saudara Cinderella tadi pergi sama ibunya pada malam hari ke kerajaan Cinderella ditinggal di rumah sendirian dia sedih karena dia juga ingin pergi ke kerajaan tersebut and then klimaks just then after fairy godmother came with her magic wand she gave Cinderella a coach to host and footman she also gave Cinderella a lovely dress to wear to the ball and pair of glass sleeper she told Cinderella to come home before midnight at the ball Cinderella danced at night with the prince the prince fell in love with her at midnight Cinderella ran home unverdnatly one of her glass sleeper slipped off the door she did not have time to put it back on the prince was said as he could not find Cinderella again that night the next day the prince and his men broke along the glass sleeper they went all over the kingdom to search for the owner jadi klimaks ini adalah inti yang terjadi pada cerita Cinderella sesaat setelah ibu peri datang dengan tongkat tajepnya dia memberi Cinderella seorang pelatih dua rumah dan pelayan dia juga memberi Cinderella gaun yang indah untuk dikenakan ke bola dan sepasang sandal kaca untuk dipakai ke pesta yang diberikan oleh ibu peri ibu peri menyuruh Cinderella pulang sebelum tengah malam di pesta itu Cinderella sepanjang malam bersama pangeran menari bersama pangeran banyak menghabiskan waktu bersama pangeran lalu pangeran jatuh cinta kepadanya tengah malam Cinderella lari pulang karena sesuai yang di peringatkan oleh ibu peri sebelum tengah malam harus pulang sayangnya salah satu selop kaca tergelincir di pintu jadi tertinggal salah satu sepatunya Cinderella Cinderella tidak punya waktu untuk memasangnya kembali pangeran itu berkata karena dia tidak dapat menunggu Cinderella malam itu esokan harinya pangeran dan anak buahnya membawa serta sepatu kaca itu mereka pergi ke seluruh kerajaan untuk mencari pemiliknya dan terakhir adalah resolution penutup dari cerita atau kesimpulannya ending dari cerita tersebut jadi disini setelah sekian lama pangeran mencari akhirnya pangeran menerumukan rumah Cinderella dan sepatu yang tertinggal itu cocok dengan Cinderella pangeran akhirnya menemukan Cinderella wanita yang berdansa pada dengannya pada malam itu pangeran sangat bahagia karena menemukan Cinderella kembali lalu mereka menikah dan hidup bahagia selamanya jadi resolusi ini disini menentukan akhir cerita bahagia atau tidaknya dan besar yang didapat jadi pada cerita ini pada cerita Cinderella ini akhir ceritanya itu bahagia karena pangeran dan Cinderella menikah dan bahagia hidup bahagia selamanya oke itu semua cerita Cinderella dan kemudian saya ada 5 pilihan yang kalian menurut untuk menurut berdasarkan teks Malin Kundang teks berikutnya adalah pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 Malin Kundang story The Rebless Son this is the first this is the story Malin Kundang this is the multiple choice number 1 number 2 number 3 number 4 and number 5 okay this is for your homework okay I think enough for today that's all of our discussion okay I hope you are understand well about this material and during the pandemic I have I hope you all healthy and happy don't forget to study well okay thanks enough for today wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh are and little can Terima kasih.